Halo semua ketemu lagi di channel kami Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Carried Away Dan tentunya cukup menarik untuk dapat kamu tonton Film ini menceritakan seorang siswi cantik berusia 17 tahun Yang baru saja pindah di sekolah barunya Menariknya dia punya ketertarikan sama gurunya sendiri Yang usianya sudah di atas 50 tahun Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya Tapi sebelum kita mulai kami ingin mengajak teman-teman sekalian Yang belum subscribe ke channel ini Untuk subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman itu tidak ketinggalan informasi update lainnya Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bernama Josh Yang baru dibangun sama ibunya Josh pun langsung bangun dan siap-siap untuk bekerja Josh bekerja di ladang milik keluarganya Dan juga mengurusi hewan ternak di sana Selain itu Josh juga berprofesi sebagai seorang guru Di sebuah salah satu SMA Diketahui Josh punya pacar yang juga seorang guru Bernama Ross Yali Ketika Josh sedang bercerita di dalam kelas Tentang dirinya yang akan pensiun Tiba-tiba ada salah satu seorang cewek masuk ke kelasnya Dan ternyata dia adalah murid baru di kelas itu Yang bernama Catherine Catherine dengan pesonanya seketika bisa langsung memikat orang-orang di kelas itu Tak terkecuali Robert Atau anaknya Ross Yali Diketahui Ross Yali adalah pacar Josh Lalu pada keesok harinya Saat di sekolah Catherine bertanya kepada Robert Tentang guru-guru di sekolah barunya itu Dan Robert pun menjawab Apa yang menjadi pertanyaan Catherine ketika itu Pada siang harinya setelah selesai mengajar Josh pulang dan langsung ke kandang hewan ternaknya Lalu tidak beberapa lama kemudian Seorang mayor jeneral mendatangi Josh Dan ternyata seorang mayor jeneral itu adalah bapaknya Catherine Yang mau minta tolong ke Josh untuk menyewakan kudanya ke anaknya Atau Catherine Karena tergiul sama tawaran yang diajukannya Josh pun menyetujui jika kudanya disewakan Dan disana terlihat bahwa Catherine sangat merasa bahagia Tanpa basa-basi Catherine pun langsung memilih kuda mana Yang akan dia gunakan Sementara itu sang ayah lebih memilih pulang Dan membiarkan Catherine latihan berkuda Yang sudah dia sewakan Setelah selesai latihan berkuda Catherine berkata kepada Josh Jika mulai besok dia akan datang ke tempat ini setiap hari Catherine juga bilang jika puisi Josh yang tadi di sekolah itu sangat bagus Josh pun hanya tersenyum-senyum saja Lalu Catherine diantar pulang sama Josh Setelah pulang mengantar Catherine Josh langsung pulang menuju rumahnya Ketika tiba di rumah Ternyata sudah ada dokter yang lagi mengobrol sama ibunya Dan lalu setelah selesai Josh pun mengantar si dokter itu menuju ke mobilnya Sebelum pulang sang dokter memberi pesan kepada Josh Jika kesehatan ibunya semakin lama semakin melemah Lalu Josh berkata Jika dia sudah memberikan yang terbaik kepada ibunya Jadi Josh merasa sudah siap apapun nanti yang akan terjadi kepada ibunya Lalu ke esok harinya Ketika di sekolah Catherine memberi sinyal jika dia punya ketertarikan sama Josh Dan setelah Josh pulang ke rumah dan memeriksa kandang kudanya Di sana Josh melihat Catherine yang sedang tiduran di atas jerami yang ada di kandang kudanya Saat mereka berdua tengah asik mengobrol Catherine secara tiba-tiba memperlihatkan gunung kebar miliknya kepada Josh Josh pun langsung melongo dan kebingungan Melihat pemandangan gunung kebar tanpa benang di hadapannya Lantas Josh pun langsung berdiri dan pergi meninggalkan Catherine Namun saat beberapa langkah keluar dari kandang kudanya Josh berubah pikiran Josh pun kembali lagi menuju Catherine Dan berbalik arah demi mencicipi rapatnya serambi lempit dan indah milik sisuinya itu Pada keesok harinya Josh pun merasa jika apa yang telah dilakukannya kemarin itu salah besar Lalu Josh mencoba melupakan kejadian kemarin itu Dengan menghabiskan waktu bersama kekasihnya yaitu Rose Ali Yang juga seorang guru Dan pada keesok harinya Saat jam pulang sekolah Josh pun memeriksa keadaan kandang kudanya Dan ternyata disana sudah ada Catherine Yang berada di atas kuda tanpa menggunakan busana apapun Melihat itu Josh langsung menutup rapat-rapat pintu kandang kudanya Catherine pun memancing Josh Sembari mengilingi Josh dengan kuda yang dinaikinya Dan sepertinya Josh pun mulai tergoda oleh tubuh Catherine Tanpa busana yang begitu menakjubkan Dan setelahnya terjadilah pertingkaian kenikmatan duniawi di antara keduanya Singkat cerita pada malam harinya Josh yang sedang main piano dihampiri oleh sang ibu Dan dia pun dinasehati agar cepat-cepat menikah dengan Rose Ali Josh yang punya rahasia besar pun hanya bisa mengulur-ngulur jawaban Dan jawabannya itu seakan dia tidak mau dekat dengan orang lain Dan lalu kehilangan Catherine Josh pun akhirnya memberikan jawaban kepada ibunya Jika dia belum siap menikah karena belum cukup uang untuk menikahi Rose Ali Dan pada keesok harinya Josh pun mengajar seperti biasa Lagi dan lagi si Catherine memancing Josh Saat Josh lagi mengajar di kelas itu Josh pun akhirnya memberi tugas kepada murid-muridnya itu Ketika Catherine mengumpulkan tugasnya Dia menulis sebuah surat bahwa dia sedang mau berbicara sesuatu kepada Josh Dan itu sangat penting Ucap Catherine pada tulisan di selebaran kertas tugasnya Dan Josh pun akhirnya mengajak Catherine pulang bersama setelah jam sekolah selesai Josh pun sebenarnya berpikir jika Catherine marah atas perbuatannya kemarin Dan ternyata Catherine santai saja di samping Josh Lalu Catherine berkata kepada Josh Jika dia sedang hamil Josh pun seketika sangat panik mendengar apa yang diucapkan oleh Catherine Dan langsung turun dari mobil Namun ternyata Catherine hanya bercanda kepada Josh Catherine yang tidak mau membuat Josh merasa terbebani karena ulahnya tadi Akhirnya Catherine kembali menawarkan Josh untuk melakukan mantap-mantap padanya saat itu juga Dan ketika sorenya pun Josh pun pergi bersama Rose Ali Ternyata Rose Ali sudah mulai peka jika Catherine begitu genit sama Josh Tapi disini Josh terus mengelak dan tidak mau bercerita apapun kepada Rose Ali Lalu pada keesok paginya orang tua Catherine datang ke tempat Josh dengan membawa senapan Dan ternyata orang tua Catherine mau mengajak Josh berburu Lalu saat mereka berdua tengah berburu Josh pun terlihat kaku Karena kita tahu jika si Josh sangat dekat dengan anaknya Dan beruntungnya ayah Catherine sama sekali tidak curiga sama si Josh Setelah selesai berburu Josh pun pulang Ketika tiba di rumah ternyata disana sudah ada si dokter yang habis cek kesehatan ibunya Dokter pun mendiagnosa jika umur ibunya si Josh ini sudah tidak lama lagi Dan pada akhirnya Josh diminta si dokter untuk memanggil sanak familinya yang lain Supaya biar bisa kumpul Namun disini Josh menanggap bahwa hal itu tidak perlu Dan dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya Saat Josh lagi berada di kandang kudanya Secara tiba-tiba Catherine datang dan menghampiri Josh Dan lagi dan lagi Catherine memancing Josh dengan keindahan serabi lempit miliknya Namun disini sepertinya Josh sudah mulai mau menjaga jarak Setelah dia mengetahui jika Catherine ternyata akrab juga sama si Robert Atau anaknya Rosiali yang juga pacar Josh Lalu Catherine berkata jika dia berjanji tidak akan membuka rahasia mereka Dan Josh yang memang sudah mulai sedikit keras karena sentuhan dari Catherine Akhirnya kembali mulai melakukan perperangan di lahan basah milik Catherine Sehingga berduanya tenggelam dalam kenikmatan duniawi yang sama-sama mereka rasakan Sampai mereka berdua ketiduran di sana Lalu besok harinya saat di sekolah Rosiali dan Josh lagi makan bersama di kantin Lalu tidak lama kemudian Catherine datang dan langsung duduk bergabung bersama mereka Catherine disini awalnya memuji-muji Rosiali Sampai akhirnya dia pun curhat Jika sebenarnya Robert anaknya Rosiali tidak pernah suka sama si Josh Dan hal itu pun menjadi masalah besar bagi Rosiali Yang takut jika Josh jadi minder dan mengganggu kedekatan mereka berdua yang sedang terjalin Singkat cerita pada malam harinya Josh yang lagi main piano tiba-tiba dikagetkan dengan ibunya Yang bilang jika Josh sudah salah besar dengan menjalin hubungan dengan muridnya sendiri Josh pun kaget karena ternyata ibunya selama ini sudah menyadari kedekatannya dengan Catherine Namun setelah itu ibunya membiarkan Josh memilih pilihannya sendiri Singkat cerita pada pukul 1 malam Josh terbangun karena suara gemuruh Dia pun segera bersiap dan pergi menemui Rosiali di rumahnya Lalu begitu sampai di rumah Rosiali Josh tanpa basa-basi langsung terang-terangan mengajak Rosiali Untuk melaksanakan mantap-mantap saat itu juga Di sini sebenarnya Rosiali belum mau melakukan hal itu Karena mereka belum menikah Namun karena ajakan Josh begitu menggebu-gebu Rosiali pun akhirnya hilap Dan Josh pun kini bisa menikmatin serambi lempit punya Rosiali Namun naasnya saat Josh lagi merasakan kenikmatan bersama kekasihnya Rosiali Ternyata di waktu yang sama sang ibunda tercinta sudah tiada Beberapa hari kemudian upacara pemakaman pun dilakukan Keluarga dan sahabatnya pun berdatangan ke rumah Josh untuk mengucapkan bela sungkawan Di sini Rosiali pun turut membantu untuk membacakan surat ucapan bela sungkawan Dari beberapa rekan Josh Hingga akhirnya dia menemukan sebuah surat yang bertulisan dengan kata-kata romantis Rosiali lantas marah kepada Josh Josh yang sudah ketangkap basa juga tidak bisa mengelak lagi Dan dia pun hanya bisa terdiam melihat tangisan Rosiali Malamnya Josh mulai merasakan kesepian Namun tiba-tiba Catherine datang bertamu dan menemani Josh Catherine pun menghibur Josh dengan caranya sendiri Namun di sini Josh berkata jika mereka sepertinya sudah tidak cocok Apalagi Catherine ini pikirannya hanya selalu minta sentuhan di lahan basahnya Dan malam itu pun Josh akhirnya tersadar dan langsung mendatangi Rosiali Guna meminta maaf dan menjelaskan semuanya Namun setibanya di sana sayangnya Rosiali tidak bisa memaafkan masalah Josh Yang benar-benar sudah kelewatan Hingga akhirnya Josh yang belum tidur semenjak ibunya dikebumikan Tertidur pulas di sofa Rosiali Keesok harinya Secara tiba-tiba dokter mendatangi Rosiali Dan dia bilang jika kejadian yang Josh dan Catherine lakukan adalah hal yang manusiawi Dan kita tahu bahwa selama ini Rosiali jarang memberikan jatah kepada si Josh Padahal mereka berpacaran sudah sangat lama Beberapa minggu pun berlalu Hingga Josh kembali mulai mengajar seperti biasa Habis pelajaran selesai Robert meminta untuk mengobrol empat mata sama Josh Di sana Robert meminta Josh untuk menceritakan mendiang ayahnya Yang dulunya merupakan sahabat Josh Josh pun mulai bercerita kenapa dulu Rosiali lebih memilih ayahnya dibandingkan si Josh Cerita si Josh pun membuat Robert merasa terharu Ketika sudah selesai Robert pun berkata untuk berhati-hati Karena ternyata dia tahu jika ayahnya Catherine ini sudah tahu tentang kedekatan Josh sama Catherine Hingga pada malam harinya Ternyata ayah Catherine datang ke rumah Josh bersama dengan istrinya Namun maksud kedatangan mereka ternyata untuk menanyakan keseriusan si Josh pada anaknya mereka Di sini ternyata Josh sebenarnya tidak mau menikahi Catherine Karena perbedaan usia yang sangat jauh Si ibu Catherine pun langsung marah-marah saat itu juga Karena sudah melakukan sesuatu pada anaknya dan tidak mau bertanggung jawab Dan akhirnya suasana pun berubah menjadi semakin panas Ayahnya Catherine akhirnya pergi pulang untuk merdam amarah istrinya tadi Sesaat kemudian Josh kedatangan Catherine Yang memohon agar Josh mau menikahinya Namun di sini Josh masih menolak untuk menikahi Catherine Dan berkata jika dia tidak siap dengan omongan orang di kemudian hari terutama keluarga Catherine Dan mendengar jawaban Josh seperti itu Lalu Catherine mengambil tindakan dengan membakar kandang kuda Josh Karena Catherine merasa kesal sama Josh Singkat cerita ketika api berhasil dipadamkan Catherine meminta maaf kepada Josh Dan berkata jika dia tidak mengira jika apinya akan menjadi sebesar itu Pada keesok paginya Josh hanya bisa melamun dan menatap asetnya Yang sudah hangus semua Dia lalu mengambil semua tabungan miliknya untuk membeli sebuah rumah sederhana Lalu memulai kehidupan yang baru Dan secara tiba-tiba ada hal yang tak disangka terjadi Ternyata di halaman rumah itu sudah ada Rosalie Yang seakan-akan menunggu kedatangan Josh Di akhir film diperlihatkan Josh dan Rosalie yang akhirnya kini hidup bersama Mereka pun mulai menerima kekurangan masing-masing Layaknya sepasang kekasih Dan Josh pun lebih memilih untuk melupakan Catherine Dan film pun selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih